Pemirsa kisah inspiratif datang dari seorang perwira TNI Angkatan Laut di Kabupaten Asahan yang selalu meluangkan waktunya sebagai guru mengaji di tengah kesibukannya sebagai personil TNI. Tak hanya mengajar, personil TNI ini bahkan mendirikan sekolah agama gratis bagi anak-anak di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Inilah sekolah agama yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Inti Sorul Bahri yang didirikan seorang perwira TNI Angkatan Laut bersama guru relawan lainnya di Desa Selama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Di sekolah ini pula lah, setiap sorenya Mayor Laut Nabil mengajar sebanyak 101 santri usai melaksanakan tugasnya sebagai personil TNI. Setiap anak-anak yang belajar di sekolah agama ini juga tak dipungut biaya alias gratis. Pria berusia 54 tahun ini mengaku sudah mendirikan sekolah agama gratis bagi anak-anak selama 6 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2015 lalu. Terinspirasi dari banyaknya waktu luang anak-anak sekulang sekolah yang biasa mereka gunakan hanya untuk bermain. Namun dengan adanya sekolah agama gratis ini, Mayor Laut Nabil berharap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi penghafal Al-Quran. Semua kami mendirikan ini adalah untuk berkeinginan kepada masyarakat ataupun anak-anak untuk bisa menghapalkan Al-Quran. Tetapi dengan perkembangan, akhirnya banyak orang tua yang berkeinginan untuk mengajarkan tidak hanya menghafal, tapi belajar Al-Quran, filawah, tawhid, belajar sholat dan sebagainya sehingga kami bukalah MDA, TPK, dan TKG. Pendidikan Islam Al-Insiratul Bahri memiliki arti kejayaan di laut yang merupakan tugas sebagai prajuru TNI Angkatan Laut. Di sekolah ini, para santri diberikan pelajaran agama seperti membaca Al-Quran, tawhid, tawhid, dan tilawah. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews, melaporkan.